walaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang dan semoga seluruh ikhwan yang saya kintai para peserta yang hadir pada kesempatan yang penuh keberkahan dan kebahagiaan ini semoga sentiasa dalam limpah rahman dan marakah dan Allah subhanahu wa ta'ala melalui sambutan ini kita menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada yang amat kita cintai para faib dan alim ulama serta kelompok islam dari berbagai daerah dari berbagai kondok sangren dan majlis taklim dari berbagai koros islam dan lembaga daerah dan kita sampaikan juga apresiasi yang sangat tinggi kepada yang kita hormati para politisi dan ekonomi serta para pakar dan para jendikiawa dari berbagai partai politik dan LSM serta komunitas secara khusus kita sampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seorang panitia penyelenggara injetima ulama dari gerakan naswana pengawal sakwa ulama yang disingkat KNPF ulama yang selama ini telah bekerja kelas untuk menggelar acara injetima ulama ini semoga diberikan jalan dan melipatkan darah Allah subhanahu wa ta'ala saudaraku yang seiman dan setakidan saudaraku sebangsa dan setanah air injetima ulama ini dikenal untuk mengusahakan persoalan-persoalan bangsa yang sangat urjen dan kursia baik dalam bidang dakwah dan sosial maupun di bidang politik dan ekonomi musyawarah adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana firmannya dalam surat Ali Emron ayat 159 159 fa'ala ta'ala wa syawir ayat 38 ayat 38 fa'ala ta'ala wa amruh surat dan urusan mereka para orang yang beriman adalah musyawarah diantara mereka selain itu musyawarah mencabukkan agar 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 terima ulama ini mendorong dengan sebuah tenaga untuk menyatukan partai-partai politik yang selama ini berjuang bersama umat melawan tirani kezanan yaitu sahabat-sahabat kita saudara-saudara kita dari partai-partai gerimbra PKS PAN dan PBB sebagai lokomotif perjuangan penegakan keadilan dan kita juga wakil melangkut erat partai-partai baru seperti partai idara yang telah bergabung dengan PAN dan partai berkarya yang kreatif dan potensial sehingga kita berhasil yang terbuka untuk partai-partai lainnya yang ingin bergabung untuk membela agama bangsa dan negara apalagi partai besar seperti partai demokra ayo kita sakitkan mereka semua dalam koalisi umat untuk kebangsaan koalisi umat untuk kebimekaan koalisi umat untuk NKRI koalisi umat untuk Pancasila dan undang-undang dasar 1945 ayo kita satukan mereka dalam gerakan perjuangan melawan komunisme dan melawan liberalisme serta melawan islam fobia ayo 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 bersatu dan duduk bersama untuk musyarakat ayo tinggalkan sikap ampuh dan sombong serta egois ayo ketepankan kepentingan agama bangsa dan negara semoga dan iklimah ulang ini akan lahir koalisi peduh dan tanggung koalisi tegak dan sabah koalisi kuat dan penuh tegak yang siap memuluhkan tembok keampuhan dan siap bangga kira kezaliman koalisi yang lahir dari rahim iklimah ulang ini akan ditumpul oleh kelompok umat yang salah yang salah ini merupakan saluran mayor ini yang termarjinankan yakinlah kekuatan umat akan jadi modal logistik yang mahadah bagi koalisi yang dibutuh oleh habib dan ulama pelajarlah dari bilkada di kota jakarta bagaimana keikhlas dan kegulatan tekad serta kebersamaan dan kristianan yang berkorban mampu mengalahkan calon peta sana yang ditopang perangkat negara yang di back up ke sini dengan segala instansinya yang didanai para koronan naga yang dimesatkan hormidia dan berbagai lembaga survei perkara jangan perlu takut dengan kekayaan dan kebesaran serta kekuatan tirani kristian man ingat jika yang hak sudah datang maka yang katil pasti akan silah maka yang batil pasti akan silah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah al-isra ayat belakang berusat katakanlah telah datang yang hak dan silah kebatilan sesungguhnya kebatilan pasti akan silah Allah kira saudara seiman dan seakidah saudaramu sebangsa dan setanah ayo ayo ikhlaskan niat dan pulatkan dekat ayo bangun kebersamaan dan kesetianan bersama kita jaya berpecah kita karah bersama kita jaya berpecah kita karah bersama kita jaya berpecah kita karah insya Allah dengan keikhlasan dia kebulatan teka kebersamaan dan kesetianan kita semua akan dimenangkan oleh Allah subhanahu Allah 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 takbir 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 Allah takbir saluran nabi Allah Allah takbir Allah takbir Allah takbir melalui ijit timan gulaman ini kita juga berharap akan mampu merekomendasikan jalan presiden dan jalan wakil presiden 2019 yang adil dan amanat yang cerdas dan tegas yang cinta bangsa dan negara yang melindungi semua agama yang mencuri tinggi ayat suci dan selalu mengawal konstitusi agar tidak bertentangan dengan ayat suci selain itu harapan saya agar kaget sekolah 2019 mewakili nasionalis dan agabis mewakili kaum kebangsaan dan kaum santri agar saling melengkapi dan saling menyempurnakan sehingga mendapat limpahan rahmat dan keberkahan dan mendapatkan kebenaran seluruh wilayah tanah air tercinta Indonesia jangan pernah khawatir soal elektabilitas dan logistik secara postur pemenangan soal elektabilitas akan kita kekenjok habis-habisan bersama pulang soal logistik akan kita galang dana habis-habisan bersama pulang dan umat soal postur pemenangan maka setiap rumah umat di seluruh prosok tanah air akan jadi posko-posko pemenangan capres 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 dan umat ayo kita dukung dan menangkan capres capres 2019 yang disepakati koalisi dan direstui iklimat ulama serta membuat kontrak politik dengan ulama untuk kemaskahan agama bangsa dan negara insya Allah kita akan menang insya Allah kita akan menang ayat selamat kita berjuan takbir Allah takbir Allah takbir Allah takbir terima kasih saya sendiri semoga menang semoga menang takbir Allah takbir Allah takbir Allah takbir takbir dan maaf atas segala kekurangannya kepada semua persatu yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau karena semuanya dari sini adalah orang-orang besar ulama-ulama besar tokoh-tokoh besar politisi politisi besar negara negara yang begitu banyak tulahnya sehingga tidak mungkin saya sebutkan satu persatu nama-mama tolong dimaklumi dan itu semua kita mengurangi rasa cinta dan hormat saya kepada orang-orang semua yang punya tekan untuk selalu membela agama orang-orang dan negara terima kasih sekian hadapi Allah wa'iyakum ilas wa'ala wa'ala alim wa'ala 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 wa'ala